Pembersaf viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan sosok diduga mantan ketua KPK, Firly Bahuri, tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya, Sukamulyo, dan Marcus Fernaldi, Gideon. Sebuah video yang di-upload sebuah akun ex-Karamel Scroovo, memperlihatkan sosok diduga mantan ketua KPK, Firly Bahuri, tengah bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya, Sukamulyo, dan Marcus Fernaldi, Gideon, atau yang dikenal dengan Minions, beredar di media sosial. Tersangkai kasus pemerasan ex-Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Firly, yang memakai kaos hitam dan celana pendek, terlihat lihai, bermain ketika melawan Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi, Gideon. Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SIL pada 22 November 2023. Firly diduga melanggar Pasal 12E atau Pasal 12B dan atau Pasal 11, Undang-Undang Tipikor Junto Pasal 65 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!